Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas tentang Paskah. Kita baca ayat pembukanya di surat 1 Korintus 15 ayat 17-18. Tema ini fokusnya supaya masing-masing kita perlu tahu benar arti Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, bukan cuma anggap Paskah itu hari besar agamawi. Kita akan baca dari Alkitab masing-masing, surat 1 Korintus 15 ayat 17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Why Easter? Mengapa Paskah? Easter is a Christian holiday commemorating the resurrection of Jesus Christ from the dead, described in the New Testament as having occurred in the third day of his burial, following his crucifixion by the Romans at Calvary, circa 30 AD. Jadi, Paskah itu adalah hari libur Kristen, hari raya Kristen, yang memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan itu dijelaskan di dalam kitab-kitab perjanjian baru, terjadi pada hari ketiga dalam penguburannya, setelah penyalibannya oleh orang-orang Romawi di Calvary, lebih kurang tahun 30 Masehi. Easter atau Paskah disebut juga Pesah, Passover, Resurrection, Sunday. Mana yang paling tepat menurutmu? Sebetulnya nggak masalah manapun yang digunakan, yang paling penting isinya, bukan istilahnya. Hati-hati dengan hoax yang biasanya beredar di hari-hari sekitar perayaan Paskah. Jadi Paskah atau Easter itu bukan dari Istar. Istar ini adalah Dewi yang di dalam epik Gilgamesh, merupakan Dewi Perang, termasuk juga Dewi Kesuburan atau Seks, atau juga ada yang menyamakan Easter itu dengan Dewi Yoster, legenda Jerman. Itu hoax yang sudah lama, konon dari abad ke-8. Jadi bukan sejarah, tapi hoax. Sahabat Alkitab, Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Dia bangkit mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Memberi kita pengampunan dosa. Itulah kemenangan yang sejati, serta kepastian hidup yang kekal bersamanya. Kayak lagi, pengampunan dosa adalah kemenangan yang sejati di dalam kehidupan manusia. Keempat Injil menjelaskan bahwa Yesus disalibkan bersamaan dengan Paskah Yahudi. Tertulis dalam Injil Matius 26, Markus 14, Lukas 22, Yohanes 18. Lengkap semuanya. Keempat Injil juga menjelaskan bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian 3 hari kemudian, pada hari pertama minggu itu. Tertulis dalam Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20. Lengkap semuanya, Injil mencatat tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam terjemahan apapun, Alkitab dimanapun di seluruh dunia, semuanya menuliskan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini, tanpa keraguan. Yesus Kristus mati disalib dan bangkit kembali untuk mendamaikan kita dengan Allah. Musuh terbesar kita, yaitu kematian, telah ditaklukan. Iya kan? Manusia semua mati, tidak ada yang tidak mati. Tetapi oleh kematian dan kebangkitan Yesus, musuh terbesar manusia sudah ditaklukan. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak ada bedanya dengan binatang yang mati dan terus mati. Malah lebih parah karena kita mati kemudian masuk neraka. Seandainya tidak ada pascah berarti hidupmu, Jumat Agung terus, menderita terus, selalu berduka dan menderita, hidup dalam kegelapan. Tapi pascah ada supaya kamu, keluarga dan teman-temanmu tidak tinggal dalam kegelapan. Amin? Pascah berarti bahwa dosa-dosa kita dibayar lunas, diampuni loh, dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Pengampunan ini dibayar oleh darah Kristus yang mahal. Jadi kita bersyukur kepada Yesus Kristus untuk anugerahnya, selalu ada harapan bagi orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Siapakah orang percaya ini? Sahabat dan saya. Kita adalah orang-orang yang memiliki harapan sejati di dalam Yesus Kristus. Kita baca surat Roma fasa 4 ayat 25, bunyinya demikian, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekali lagi dituliskan dan dibangkitkan. Surat 1 Korintus 15 ayat 26, Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut adalah kematian, dan itu dikalahkan oleh Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 19, Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini tertulis dalam Injil Yohanes fasa 14 ayat 19, perkataan Yesus sendiri. Dan Yesus berkata, Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi kehidupan ada di dalam Yesus. Yesus adalah hidup yang sejati. Ayat tema kita tadi adalah surat 1 Korintus 15 ayat 17-18, Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ngomong-ngomong, waktu kita belajar tentang kekristenan atau kristologi, arti Kristus itu apa sih? Kita sering mendengar kata Yesus Kristus. Arti Kristus itu apa? Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristus, atau bahasa Ibraninya Masyakh. Bahasa Indonesianya Mesias, yang artinya adalah yang diurapi. Terjemahan Kristus dalam bahasa Arab adalah Al-Masih. Familiar kan? Jadi Kristus sama saja dengan Masyakh, sama saja dengan Al-Masih, artinya adalah yang diurapi. Nah, Mesias kita perlu mengerti, di dalam kitab-kitab suci, Mesias adalah gelar yang diberikan kepada figur pemimpin istimewa yang diutus oleh Allah, untuk membawa perubahan besar, pembebasan, dan keselamatan. Gelar ini memiliki makna mendalam dalam Alkitab, sebagai raja dan juru selamat. Dan Sang Mesias adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi ada Mesias-Mesias kecil yang disebutkan di dalam Alkitab, pembebas-pembebas kecil yang disebutkan di dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi hanya satu Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa dan juru selamat. Yesus tetap adalah Tuhan, walau ada orang yang tidak mau menerimanya sebagai Tuhan. Konon ada seorang tukang cukur yang bercakap-cakap dengan seorang ateis. Orang ateis ini dicukur, dipotong rambutnya di tempat tukang cukur itu. Rambutnya yang sudah mulai panjang, mulai dipotong, dan sambil dipotong, tukang cukur itu ngobrol-ngobrol dengan seorang ateis ini. Ateis itu berkata, tidak ada Tuhan. Lalu tukang cukur itu bilang, kenapa tidak ada Tuhan? Ateis ini berkata, karena di sana lihat, ada banyak orang-orang yang berdosa, berbuat jahat, tidak berubah hidupnya. Lalu tukang cukur ini secara tidak terduga, mengatakan juga bahwa sebetulnya tidak ada tukang cukur. Loh, kenapa ateis ini berkata? Lalu tukang cukur itu berkata, iya, lihat saja, di luar sana banyak orang yang gondrong, orang yang rambutnya tidak terurus. Ateis itu langsung menyelah, tapi itu kan karena mereka tidak datang ke tempat tukang cukur. Nah, itu maksud saya, kata tukang cukur itu. Banyak orang yang berdosa, hidupnya tidak berubah karena tidak datang kepada Sang Juru Selamat. Sahabat Alkitab tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Paskah adalah kesempatan terbaik untuk kita mengalami kasih Allah, kasih yang menyerahkan nyawanya di kayu salib sebagai ganti hukuman atas dosa-dosa kita. Belum tentu tahun depan kita masih hidup. Setiap pascah atau setiap hari minggu kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus adalah kesempatan terbaik untuk mengalami kasih Allah. Jadi, datanglah beribadah ke gereja, bacalah Alkitab setiap hari, alamilah kasih Allah di dalam setiap lembarnya. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kemarin, ada seorang yang kami kenal yang meninggal setelah main basket. Ada orang yang meninggal waktu sedang berolahraga, sedang naik sepeda, lalu kemudian sepedanya tidak terkendali, kemudian diketahui bahwa orang tersebut sudah meninggal di atas sepedanya. Ada yang meninggal selagi mengemudi mobil, jadi tidak harus meninggal karena kecelakaan, tidak harus meninggal di jalan raya, tidak harus meninggal karena sakit parah, tapi orang di rumah pun sedang tidur, bisa saja meninggal. Setiap detik, setiap waktu dalam hidup ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalami kasih Allah. Terimalah kasih Allah selagi kita masih hidup. Saat mendengarkan firman Tuhan ini, biarkan Allah menyentuh hatimu. Pasca biasanya dirayakan satu paket dengan Jumat Agung. Pasca adalah waktu khusus untuk bersyukur dan memperingati anugerah keselamatan Allah Bapak dalam karya salib Yesus Kristus. Why Easter? Mengapa Easter? Injil Yohanes 3 ayat 16 menuliskan perkataan Yesus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis juga dalam surat Roma, fasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Satu lagi, ayat dari surat 1 Korintus 15 ayat 17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi, faktanya adalah Kristus mati dan dibangkitkan kembali, itulah dasar kepercayaan Kristen. Itulah keunikan Kristen di antara kepercayaan-kepercayaan di dunia lainnya. Kristen sangat berbeda, ini tabelnya. Sahabat bisa melihat di sini, ada perbandingan antar agama yang ada di Indonesia, agama-agama resmi. Mulai dari yang ilahi, yang disembahnya, kemudian pendirinya, kitab sucinya, konsep keselamatannya, simbolnya, dan lain-lain. Dan keunikannya hanya Kristen yang berdasarkan anugerah keselamatan Allah dalam iman pada Yesus Kristus, bukan pada perbuatan-perbuatan baik. Jadi, sekali lagi, Kristen sangat berbeda dengan agama dan kepercayaan lainnya. Gambar tersebut boleh sahabat screenshot lalu pelajari. Tidak ada yang seperti Yesus, tidak ada yang seperti Kristen. Dan untuk mengerti bagaimana seseorang bisa diselamatkan, menurut kitab-kitab suci, yaitu Alkitab, kita akan melihat alur berikut ini. Semua manusia berdosa, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Betul ya? Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya 64 ayat 6, Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi, segala kesalahan manusia di hadapan Tuhan sangat tidak sempurna, bahkan seperti kain kotor. Kain kotor itu adalah ibarat kain yang terkena lelehan dari seorang wanita yang haid. Kotoran tersebut sangat tidak layak di hadapan Allah. Demikianlah segala kesalahan, amal ibadah, perbuatan baik manusia di hadapan Allah yang mahasuci seperti kain kotor. Yohanes 8 ayat 24, Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu yang dikatakan Yesus Kristus. Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah, dan menolak Yesus Kristus, atau tidak percaya kepadanya, menyebabkan orang-orang akan mati di dalam dosanya. Surat Roma 8 ayat 23-24 Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Suatu hari, Yesus akan datang kembali, membawa kita bersamanya, mengubah tubuh kita yang dapat mati, menjadi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang tidak dapat mati, hidup kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi itu hal yang pertama, semua manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka firman Allah menjadi manusia tanpa dosa, yaitu Yesus Kristus. Tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang berdosa adalah manusia, karenanya firman Allah telah menjadi manusia, yang suci sempurna tanpa dosa. Apa yang dilakukannya? Surat Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia hidup suci tanpa dosa walaupun mengalami pencobaan seperti yang manusia biasa alami, ia tidak berbuat dosa, sehingga layak untuk menjadi kurban yang agung. Surat 1 Petrus 2 ayat 21-22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi firman Allah menjadi manusia tanpa dosa, Yesus Kristus. Lalu, di dalam Yesus Kristus, anugerah keselamatan Allah dinyatakan dalam karya salib Yesus Kristus. Injil Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Surat 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Surat Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan akhirnya sahabat, Yesus Kristus mati dibangkitkan kembali. He is risen, dia bangkit. Injil Matius fasal 28 ayat 5-6 menuliskan, Janganlah kamu takut. Ini perkataan dari malaikat kepada orang-orang percaya yang menemui kubur yang kosong. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi Yesus Kristus berulang-ulang di dalam kehidupannya, dalam pengajarannya, mengajarkan bahwa ia akan mati dan kemudian dibangkitkan kembali. Kebangkitan Yesus menghasilkan dampak yang luar biasa, perubahan hidup bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dimulai dari kubur yang kosong. Ketika para murid Yesus datang ke kubur pada hari minggu pagi, mereka tentu di dalam kedukaan. Mereka menemukannya kosong. Batu penutup kubur yang besar telah terguling dan kain kafan Yesus tergeletak di tanah. Injil Matius 28, ayat 6-8. Di sana dikatakan juga pesan dari Malaikat. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Injil Markus 16, ayat 6-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dan bukan sekedar kubur yang kosong, tetapi Yesus pun menampakkan dirinya berulang-ulang kepada para murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya beberapa kali setelah kebangkitannya. Penampakan ini terjadi di berbagai tempat dan waktu dan disaksikan oleh banyak orang. Injil Yohanes 20, ayat 26-29. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus datang, waktu murid-murid ketakutan, sedih, di dalam ruangan dengan pintu-pintu terkunci. Mengagetkan, bukan? Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tidak mungkin salah, Yesus yang disalibkan oleh orang-orang Romawi, itulah Yesus yang bangkit, terbukti dengan tangan dan lambung yang ada bekas lukanya. Surat 1 Korintus 15 ayat 6, Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dan hidup itu, membuat perubahan hidup pada murid-murid Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, para muridnya berubah dari orang-orang yang ketakutan dan ragu-ragu, menjadi orang-orang yang sangat berani dan penuh semangat. Mereka pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil tentang Yesus. Injil Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas yang ragu-ragu menjadi orang yang sangat percaya kepada Yesus. Dan catatan sejarah menunjukkan bahwa Thomas mati dibunuh saat memberitakan Injil di India. Kisah para rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sahabat Alkitab, jadi saksi Kristus itu tidak perlu pintar. Yang perlu adalah taat mengalami Yesus. Itu yang sangat perlu. Petrus dan Yohanes merupakan satu contohnya. Kisah para rasul 4 ayat 29, Dan sekarang, Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Sahabat Alkitab kita baru saja membaca doa jemaat mula-mula. Mereka berdoa meminta keberanian memberitakan firman Tuhan. Apa yang didoakan oleh jemaat di tempatmu berada. Kita cek kesehatan rohani jemaat di zaman ini bandingkan dengan kesehatan rohani jemaat di zaman itu berdasarkan doa-doa yang dinaikan. Satu ayat lagi, kisah para rasul 6 ayat 7, Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam yang menyerahkan diri dan percaya ini adalah orang-orang Yahudi. Firman Allah itu makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak karena roh kudus menyertai dan murid-murid melakukan yang mereka perlu lakukan yaitu memberitakan kabar baik keselamatan dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk pengampunan dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Kesaksian para murid merupakan bagian yang tidak terpisah. dari Injil. Karena Injil yang tidak diberitakan bukanlah Injil. Kabar baik adalah kabar baik karena itu diberitakan. Para murid Yesus dengan berani memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Mereka bahkan rela mati karena kesaksian mereka. Kisah para rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Perhatikan kami semua adalah saksi. Kisah para rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Sekali lagi dituliskan kami adalah saksi. Kisah para rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah para rasul 10 ayat 40 sampai 41. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menapakan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi para penulis kitab suci adalah orang-orang yang merupakan saksi-saksi Yesus. Mereka yang hidup bersama Yesus, mendengarkan pengajarannya, lalu kemudian menuliskannya. Sehingga menjadi kesaksian bagi kita semua di zaman ini. Selain itu ada mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Para murid Yesus melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus setelah kebangkitan Yesus Kristus. Mujizat-mujizat ini menjadi tanda bahwa Yesus memiliki kuasa atas hidup dan mati. Kisah para rasul 3 ayat 6 sampai 10. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kisah para rasul 9 ayat 34, kata Petrus kepadanya, Kisah para rasul 20 ayat 9-10, Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Pertumbuhan gereja juga merupakan bukti kebangkitan Yesus Kristus. Gereja Kristen berkembang pesat setelah kebangkitan Yesus. Dan hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kisah para rasul 1 ayat 15, Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Kisah para rasul 2 ayat 41, Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah para rasul 4 ayat 4, Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ditambah perempuan dan anak-anak tentu lebih dari 10.000. Jadi sekali lagi, Kristen sangat berbeda dengan agama dan kepercayaan di dunia lainnya. Mengapa? Karena Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Itu tidak ada bandingannya, dimanapun. Injil Matius 16 ayat 21, Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Injil Yohana 11 ayat 25, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Surat 1 Korintus 15 ayat 3, Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi, Yesus Kristus berdasarkan apa yang diajarkannya berulang-ulang menyatakan diri bahwa dialah sang kebangkitan dan sang kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan ia membuktikan bahwa perkataannya itu dapat dipercaya. Ia dibunuh lalu dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan apa yang sudah ia ajarkan berulang-ulang kepada murid-muridnya. Kematiannya itu adalah karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan janji kehidupan yang sejati dan kekal melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juruselamat. Dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Surat Filipi 2 ayat 9-11, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Sahabat Alkitab, keselamatan hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Galatia 2 ayat 16, Kamu tahu bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 8-9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita renungkan bersama, di balik semua kegiatan kita beribadah, ritual-ritual yang dilakukan, kesibukan di dalam pelayanan, dalam kita berbuat baik, tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan penting ini. Untuk apakah aku melakukan semuanya ini? Untuk siapakah aku lakukan semuanya ini? Apa arti Yesus yang bangkit bagi hidup? Semoga kita merasakan dorongan untuk bertobat setiap hari, menyelaraskan terus apa yang kita lakukan berdasarkan karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang mati dan kemudian bangkit kembali. Surat Roma Fasal 10 ayat 9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sahabat Alkitab, rayakanlah Pasca atau Easter dengan pengertian yang mendalam seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Sahabat Alkitab, Yesus Kristus datang ke bumi sebagai bayi untuk menjalani kehidupan manusia yang sempurna dan ia telah mati sebagai korban untuk dosa. Yesus mati dengan rela dan dalam kekuasaannya. Tidak ada pribadi lain di dunia yang seperti dia. Injil Markus 10 ayat 45 mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil Yohanes 10 ayat 18 Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Yesus Kristus mati dan dia bangkit kembali membuktikan bahwa perkataannya dapat dipercaya. Benar, dialah Allah yang menjadi manusia. Dialah sang anak Allah. Karena dia telah bangkit, maka kita dapat percaya bahwa pengorbanannya telah membayar lunas dosa-dosa kita. Kamu dapat menerima hidup baru di dalam dia. Kebangkitannya juga menunjukkan bahwa janjinya untuk membangkitkan kita suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Jadi, rayakan Paskah dengan sukacita. Bagikan kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus Kristus di hari-hari kita merayakan Paskah. Manfaatkan dengan baik setiap momen dalam kehidupan kita untuk menceritakan tentang kasih Yesus yang telah menyelamatkanmu. Injil Yohanes 15 ayat 13 tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kamu memiliki keluarga dan sahabat-sahabat yang belum mengenal Yesus, ceritakanlah tentang Yesus. Tuhan Yesus menyertai selalu.